Pemirsa Menteri Ketenaga Kerjaan Yassir Lee mengatakan bahwa pemerintah masih menunggu perhitungan ekonomi dan inflasi untuk membahas perhitungan UMP 2025. Sementara itu penyidik kejaksaan agung kembali mendatangi rumah Zara Fricar untuk mencari tambahan barang bukti terkait penyuapan tiga hakim pengadilan negeri Surabaya. Pemirsa Menteri Ketenaga Kerjaan Yassir Lee mengatakan bahwa pemerintah masih menunggu perhitungan ekonomi dan inflasi untuk membahas perhitungan UMP Upah Minimum Provinsi 2025. Menurutnya pada minggu pertama November angka perhitungan tersebut akan keluar. Kemenager juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan Nasional dan seluruh kepala daerah di Indonesia. Setelah dinyatakan pilot, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kertas Sasmita menegaskan pabrik Sritex hingga kini masih beroperasi. Agus Gumiwang memastikan pemerintah sudah membahas rencana penyelamatan raksasa tekstil Sritex. Sritex juga tengah mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Sejumlah penyidik jaksa muda tindak pidana khusus kejaksaan agung kembali mendatangi rubah mewah Zaraf Richard, mantan pejabat Mahkamah Agung di kawasan Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk mencari beberapa tambahan barang bukti terkait penyuapan tiga hakim pengadilan negeri Surabaya. Zaraf ditetapkan tersangka dalam kasusua perkara kasasi Ronald Tanur. Sebelumnya penyidik berhasil menyita uang tunai dengan total kurang lebih 1 triliun rupiah dalam berbagai pecahan mata uang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.